Oke halo guys kembali ke channel gue Brie Live Vlog Oke hari ini gue mau ngebahas aja kekurangan dan kelebihan dari Airoc 150 VVA Yang gue pakein tipe S Yang kita mulai dari kelebihan dulu aja ya Kalo buat kelebihan sih untuk body bisa lihat sendiri bodinya itu serbat tajem guys ya Sampai ke belahangan juga ini udah ala ala motor sport Tapi metrik Pertama kelebihannya tuh itu tadi bodinya tuh bener-bener sporty banget Yang kedua ini motor nyaman banget dipakenya tenaganya ada nyamannya iya Terus kelebihannya lampunya udah pake LED juga ya ini LED Terus full digital juga Udah negative display juga Lampu belakang juga LED cuma ini udah gue ganti lampu belakangnya Nah terus untuk masalah ringan ini motor ringan juga Terus kelebihannya ada di sektor mesin juga ada VVA juga ini motor Jadi tenaganya bakal ngisi terus di RPM atasnya bakal ngosong Dan kelebihannya ini motor ringan banget guys Ini dengan motor ringan banget Terus gambot lah ya Ini yang super Matic ini yang paling keren kata gue tuh Aerox guys ya Daripada NMAX atau PCX sekalipun Dan kekurangannya kita langsung bahas aja yang pertama shock backer belakangnya guys Kalau yang belakang originalnya tuh keras banget jadi harus diganti Dan kalau diganti ada kelemahannya juga Kalau diganti kalian udah setelah pake berat badan kalian Bakal berat motornya Jadi shocknya tuh udah mau empuk terus pake boncengan Jadinya ambles guys Jadi apa ya Bakal ngejeduk terus gitu kalau dipake Terus ini kayak lampu sein ini belum LED semua Lampu sein ini belum LED semua Lalu gue ganti pake LED juga Terus Ban bawaannya licin Ban bawaannya licin Dan kelebihan yang TPS tuh udah pake kilas Udah pake kilas sama udah ABS sama depannya jadi udah enak banget Terus Ya untuk harga segini Di harga 27-29 juta TPS ini Kalau kata gue sih ya Apa ya Worth it lah dibeli gitu Kalian dapet smart key Dapet ABS Warnanya bagus ya kan guys Kalau kalian beli ini varian warnanya banyak banget Kalian ga usah bingung cari warna lagi guys Dan Kalau kekurangannya lagi Joknya Shockbackernya dikeras Terus ada bisa Apa sih kena error Error 12 disitu Karena ga pake spaktor belakang Bisa kena Terus Bensinnya boros Karena tanknya cuma 4 liter Terus Terus Tadi Bannya licin Terus lampusannya belum LED Lampusan Senjanya masih bohlam Dan Shockbacker depannya tuh Keras kan guys Nah Kalau kalian ada yang nanya-nanya nih Gimana sih biar Sobeknya bisa empuk Nah Kalian ganti olinya Pake lukas Lalu si shock Si pairnya Kalian malikin guys Itu auto empuk Tapi gue ga nyanyain buat yang suka kebutan Soalnya kalo yang suka speeding-speeding Pake shock Si pair shocknya dibalik tuh Bahaya ga sejadinya Takutnya ntar jadilah Malah limbung motornya Terus Ya ini guys Kelemahannya Remen masih teromol yang belakang Remen masih teromol Terus Lampusen juga belum LED Belum LED Dan Overall Itu aja sih kelemahannya sama ini nih guys Kelemahan yang gue dapet tuh Power socketnya ga nyala guys Di tipe S ini Power socketnya bisa ga nyala guys Gue ga tau ini Motor gue doang Atau motor kalian juga bisa Tolong kalian Tolong kalian Comment di bawah Apakah bener Semuanya ga nyala atau Nyala Oke guys Jadi itu kelemahannya Kalo kalian mau beli Aerox ya Worth it Untuk kalian beli Karena Aerox ini Harganya murah Kualitas yang oke Dan Performanya bagus guys Jadi kalo NNNnya Ini atau Nnex Jelas ini guys ya Gue pernah punya Nnex Dan ga enak Enakan ini jauh Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel gue ya guys ya Thank you guys Thank you guys